Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangki serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MEG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara fort yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata angkatan laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Frigate tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara polimen terdut ke target udara simulasi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.